Ikan kembung itu mungkin bagi teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya Kebetulan saya baca satu artikel beberapa waktu lalu Kembung itu rupanya kandungan omega-3-nya itu lebih tinggi loh dari ikan salmon Masa banget? Iya, ikan kembung ini padahal ditangkap di Indonesia Tapi belum mungkin banyak yang aware ya Kandungan omega-3-nya tinggi sekali Ini cukup luar biasa potensinya gitu loh Rekan Bincang Emiten Jumpa lagi di kesempatan kali ini bersama saya Emy Kuswandari Indonesia hampir sebagian besar terdiri dari air Terdiri dari laut Dengan sumber daya ikan tentu yang luar biasa banyaknya Bagaimana sumber daya tersebut dikelola Dan lebih penting lagi Apakah kita sudah setiap hari makan ikan Nah penting banget makan ikan untuk kecerdasan kita Kecerdasan bangsa ini juga tentu saja Dan kali ini saya beruntung sekali karena hadir di Bincang Emiten kali ini Direktur Utama PT. Cilacap Samudera Fishing Industry TBK Bapak William Sutiyo Tentu kalau soal ikan Soal laut Beliau ahlinya menahkodai Bahtera Perusahaan Pak William Halo apa kabar Halo selamat siang Bu Apa kabar baik Bener kan Pak Karena untuk skala industri ini masih belum mayoritas dikelola dengan Sempurna ya dengan keseluruhan yang masih Masih kebanyakan skalanya lebih level ke UMKM dan tradisional Jadi potensi masih sangat besar sekali kalau saya lihat Terutama di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur Gitu ya Dan untuk jadi pasar pun juga luar biasa ya Pak William Luar biasa sekali Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia adalah Untuk ikan tuna Spesies tuna ini Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar di dunia ya Masih masuk top 5 Top 5 di Indonesia mungkin top 3 kali Tapi kalau untuk skala industri kita masih kalah jauh nih Dengan negara tetangga kita seperti Thailand dan Vietnam Jadi sebenarnya ini masih banyak yang harus dikembangkan lagi Terutama untuk di value added produknya di Indonesia ini Tuna top 5 di dunia gitu ya Terus siapa yang ngambil Pak Kalau bukan kita nih Pertanyaan nih pertanyaan besar nih Pak ya Apakah dari perusahaan-perusahaan lain yang punya industri disini atau bagaimana ini? Nah kebanyakan memang Indonesia ini untuk perikanan tuna Seperti yang kita ketahui saat ini banyak dikelola oleh Masih kebanyakan UMKM Sekolah Laman Nengah Perusahaan-perusahaan sekolah Laman Nengah Maupun perorangan ya Cuman sayang sekali karena dengan keterbatasan infrastruktur yang ada nih Kadang tuh dengan potensi yang melimpah Tapi karena infrastruktur masih kurang Terutama di Indonesia Tengah dan Timur Potensial loss terhadap nilai tambahnya ini cukup besar Mungkin sekitar hampir 40% itu Jadi ini masih banyak yang harus kita dibenahi nih di Indonesia ini Oke nah melihat potensi pasar yang besar banget Dan juga ikan ternyata yang paling baik Paling bagus di dunia juga gitu ya Gimana sih PT Cilacap Samudera Fishing Industry ini menangkap peluang itu Pak? Boleh diceritakan? Apakah awalnya kemudian langsung gede jadi PT Cilacap Samudera Industry Atau awalnya bagaimana nih? Baik Jadi awal history dari perseroan Jadi backgroundnya adalah ini adalah perusahaan keluarga Jadi dimulai oleh ayah kami Ya dengan dia memang backgroundnya adalah seorang nelayan Jadi umur 16 tahun beliau sudah ke laut Sudah ke laut sebagai kru kapal ikan Lalu di umur 19 tahun beliau sudah menjadi nakoda kapal ikan Nah di umur 24 tahun beliau memiliki kapal yang pertama Kapal ikan pertama Jadi dari situ umur 24 tahun Oke kita masih ngapain ya? Kita mungkin masih melang-lang buana di mana-mana Beliau sudah punya kapal ya Jadi kapal pertama beliau di umur 24 tahun Nah ayah kami itu sudah pengalaman di industri perikanan Tangkap sudah 40 tahun lebih Nah perseroan sendiri berdiri di tahun 1999 Awal mulanya home base kita di kota Cilacap Makanya namanya PT Cilacap Samudera Fishing Industry Jadi beberapa tahun yang lalu kita pindahkan kantor pusat kita Dari Cilacap ke Jakarta Tepatnya di Pelabuhan Muara Baru Sebagai kantor pusat kita Nah disitulah kita mulai berkembang besar ya Jadi perseroan ini adalah salah satu perusahaan perikanan yang terintegrasi Jadi yang dimaksud terintegrasi ini Jadi kita dari hulu sampai hlir Kita ada kapal ikan Jadi kita ada mengoperasikan sendiri kapal ikan kita Selain itu kita ada unit pengolahan ikan Ada kapal transportir yang dari laut Buat bawa ikan ke pelabuhan Lalu kita juga ada cold chain logistic Dan juga divisi pendagangan ikan Jadi kita dari hulu hilir nih Kita ada di semua segmen Itu mulai tahun 1999 Betul Selain itu kita juga punya dokyat galangan kapal Jadi kita bikin kapal sendiri juga Kita juga memperbaiki kapal kita sendiri juga Jadi end to end nih Lebih murah nyewa atau perbaiki dan bikin sendiri sih pak? Kok sampai semuanya diambil nih? Ya itu kan kita kan pertama kan Kalau memang dengan fleet kita sudah lumayan banyak ya Lebih bagus dikelola sendiri Ya Gitu loh Lebih efisien Karena gak ngantri gitu ya Yes gitu loh Oke Awalnya sendiri langsung segede itu Atau ketika pindah ke Jakarta Kemudian diekspan menjadi sedemikian besar Atau bagaimana nih? Tidak Kita awal mulanya adalah dari kapal ikan Jadi kita mulai dari bisnis kapal ikan Lalu pelan-pelan kita mulai membangun Call storage kita sendiri Untuk cold chain logistic kita Lalu kita Setelah itu next step kita bangun di Unit pengolahan ikan Baru yang terakhir kita Dalam waktu 4 tahun terakhir ini Kita kembangkan divisi perdagangan ikan kita Gitu Dari semula awalnya kita mengelola Sumber daya ikan sendiri Kita sekarang juga bekerja sama dengan Nelayan-nelayan di daya Oke Ada spesifikasi khusus gak? Jenis ikan tertentu misalnya? Oke Jenis ikan yang kita Proses saat ini adalah Kebanyakan adalah ikan-ikan pelagis Kebetulan kan Indonesia memang tropical country Dan mayoritas adalah Ikan pelagis Ikan pelagis itu apa? Ikan permukaan yang berwaya Jadi seperti Jenis tuna Tongkol Cakalang Ikan kembung Itu kesukaan saya semua itu Pak? Wah Semua ada nih di Indonesia Semua ada ya Kita harus Mengkonsumsi dong Untuk ikan lokal kita Jangan ikan impor terus Yang kita konsumsi kan Benar Dan itu banyak banget di Indonesia Gitu ya Dari produk sendiri nih Pak Apakah Hanya di pasar Indonesia Atau kemudian PT. Cilacap Samudera Fishing Industry ini Juga sebagian besar justru Ekspor Atau bagaimana nih? Oke Kita Marketnya untuk Selain domestic market Kita juga melakukan kegiatan ekspor Ke luar negeri Mayoritas adalah negara-negara Asia ya Asia Timur Asia Tengah Maupun Timur Tengah Itu mostly adalah Main market kita saat ini Oke Paling besar? Paling besar saat ini Kita pasar adalah ke Asia Tenggara Tepatnya di Thailand Vietnam Malaysia Dan juga China Dan itu masih bisa Diekspan lagi ya Pak ya? Masih besar sekali Masih besar sekali potensinya Untuk kebutuhan pangan ini Iya Antara permintaan dengan Apa namanya Stok yang dimiliki ini Bagaimana nih? Wah masih timpang jauh Jadi permintaan itu tinggi banget? Betul Oke Gitu loh Jadi kita masih tetap berusaha Untuk mengimbangi Dan Berusaha tepat waktu Untuk memenuhi ya Permintaan-permintaan Malah kita kadang ada yang Kita tolak Karena memang kita Belum siap Dan belum sanggup Gitu loh Pak William nih Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya Saat ini kondisi Indonesia itu gimana sih? Konsumsi makan ikan kita nih Pak Seberapa besar? Jangan-jangan kita lebih banyak makan Nasi dan kerupuk gitu ya Dan sambal nih Bukan gak pake-pake ikan gitu ya Pak ya Gimana nih Pak? Saya melihat Domestic market kita cukup besar ya Untuk Konsumsi ikan Ya Terutama di Second tier city Dan third tier city Demandnya cukup besar Terutama untuk Konsumsi ikan-ikan seperti Kembung Mekerel Itu besar sekali Luar biasa Saya pun juga pertama gak menyangka Daya serapnya begitu tinggi ya Untuk ikan-ikan Jenis Mekerel Seperti itu Itu kan harganya murah Atau gimana nih? Atau gisinya bagus sebetulnya? Satu yang pasti ya Ikan-ikan Kembung itu Mungkin Bagi Teman-teman Mungkin ada yang belum tau ya Kebetulan saya baca Satu artikel Beberapa waktu lalu Kembung itu rupanya Kandungan omega-3 nya itu Lebih tinggi loh dari ikan salmon Masa Pak? Iya Ikan kembung ini padahal ditangkap di Indonesia Tapi belum mungkin banyak yang Aware ya Kandungan omega-3 nya tinggi sekali Ini Ini cukup luar biasa Potensinya gitu loh Karena biasanya nih ya Anak-anak kecil gitu ya Biar nanti katanya cerdas Dikasihnya salmon 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 Padahal Kembung itu jauh lebih gede gitu ya Ada di Indonesia Dan ternyata Kandungannya lebih besar Harganya lebih murah Daripada salmon Lebih terjangkau Iya Betul Dan jumlahnya juga pasti Melimpah ya Di Indonesia ya Betul Oke Jadi itu juga PR Dari PT Cilacap Samudera Fishing Industry ini Untuk terus mengedukasi masyarakat ya Betul Karena Karena kita juga Pengennya tuh Market domestik ini juga Besar ya Tumbuh terus Kita mau kembangkan gitu loh Memang lihat di Bukan cuma Jawa aja Kita pun juga menjual Produk kita tuh Sampai Sumatra Bali Lombok Nusa Tenggara Barat Potensinya luar biasa sekali Dimannya Apalagi kayak di Provinsi Maluku ya Itu kalau dia Gak ada hari tanpa ikan Itu kayak ini Udah lumbung ikan Terus mereka itu Kalau gak makan ikan tuh Kayak Ada yang kurang Belum Belum Bukan Belum makan kayaknya itu Kurang itu Iya Pak tadi diceritakan bahwa ini Sebetulnya dari perusahaan keluarga Gitu ya Dari ayah gitu kan Nah kemudian diekspan sampai sedemikian besar Bahkan menjadi integrated Satu-satunya Atau pertama di Indonesia gitu ya Perdebatannya seperti apa sih Di keluarga pengen tau nih Saya kepo nih Pak Karena kan pasti Ada yang old fashion Ada yang kemudian maju gitu ya Gimana meyakinkan bahwa ini industri yang Akan terus berkembang Tuh Memang sih ya Managing family business itu juga Ada tantangannya ya Karena Ada yang pemikirannya Udah modern Mungkin kalau Generasi Ayah kami Terus terang kami udah Generasi ketiga nih Di industri perikanan Jadi memang Generasi pertama dari kakek Yang kedua dari ayah saya Nah ini kan mereka masih old fashion Jadi memang kita cukup Butuh waktu Yang Gak Pendek ya Cukup panjang ini Untuk meyakinkan Orang tua kami Bahwa Sudah saatnya nih Perusahaan kita Untuk Di capital market Gitu loh Supaya Tujuan kita Salah satunya adalah Kita juga melihat Industri perikanan ini Di capital market Belum terlalu Banyak yang aware Ya Dilihat dari jumlah emiten Juga memang belum terlalu banyak ya Dibandingkan di Perkebunan Atau pertambangan Padahal kalau saya melihat Ini industri perikanan juga sama Kita nambang juga Tapi nambangnya di laut Gitu loh Istilahnya begitu ya Karena kita Ini sumber daya alam juga kan Terus laut juga Cukup luas di Indonesia 60% dari area Indonesia adalah laut Oke Tadi disebut capital market gitu ya Kapan sih Sudah masuk di Bursa sahamnya Indonesia ini PT. Cilacap ini Wah kita baru seumur jagung Bu Tapi kan luar biasa nih Pak 27 Mei 2022 itu kita listing perdana Keren Congratulations Terima kasih Ya Dan sambutannya seperti apa Pak? Wah cukup luar biasa ya Kami over subscribe sampai 10 kali Jadi diperingati terus Diperingati terus Diperingatian terus gitu ya Over subscribe 10 kali Dan total yang ikut book building Dan pooling kita hampir 30 ribu lebih Investor Wow Jadi ini bisa dispil Harus beli nih ya Kodenya apa Pak? Boleh dikasih tahu Kode kami Asya 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 Itu bukan nama perempuan ya Pak ya? Jadi Asya itu sebenarnya ada artinya Apa artinya Pak? Yang pertama artinya adalah Itu singkatan dari nama orang tua kami Jadi kita Mau inilah Memerayakan Menghormati Menghormati Jadi sebagai kado lah Buat orang tua kami ya Jadi atas nama Singkatan orang tua kami Asman dan Hanifah Ah oke Bapak dan Ibu Oke Lalu selain itu Yang kedua Kita juga lihat nih Ternyata Dalam bahasa Arab kuno Asya itu mengandung arti Harapan dan kebangkitan Wow luar biasa Satu untuk penghormatan Satu juga mempunyai arti yang luar biasa banget Betul sekali Jadi ya bener-bener kita pikirkan lah Filosofi-filosofi dari Nama tiker kami Ah oke Dan makin hari-makin hari Sahamnya naik-naik-naik gitu ya Pak ya Mudah-mudahan Bu Ya karena prospeknya juga Sangat bagus gitu ya Oke Menarik banget ini ya Pak William Tadi disebutkan juga Nambang sendiri Dengan kapal sendiri Tetapi dalam perkembangannya Ternyata dibutuhkan lebih banyak ikan Kemudian mengajak Serta masyarakat juga Mekanismenya seperti apa Kalau boleh disebutin Jadi ada beberapa rencana-rencana kerja Dan strategi-strategi Yang sudah kita lakukan Kita banyak bekerja sama dengan Komunitas-komunitas nelayan Terutama di Indonesia Tengah Dan Indonesia Timur Daerah sana memang infrastruktur cukup Kurang Jadi kita memang Berusaha tuh membantu mereka Karena sayang sekali Kita Saya sering keliling ke daerah-daerah situ ya Daerah Timur dan Indonesia Tengah Kadang kalau lagi musim ikan tuh Cukup miris Sampai Jika Hasil melimpah Tapi ternyata Tidak begitu terserap Ikan sampai dikubur Dibuang Begitu aja Jadi itu sayang sekali Opportunity Apa Value-nya itu Besar sekali Dan hilang gitu aja Gitu loh Jadi makanya kita banyak Bekerja sama dengan Nelayan-Nelayan sana Memanfaatkan mini plan Mini plan yang ada Di daerah-daerah Kita kumpulkan Ikan dari nelayan-nelayan Iya Padahal kalau nelayan tradisional itu Dia bertaruh nyawa Bener-bener ya Pak Untuk mendapatkan Ikan itu Dan ketika udah sampai di daerah Gak bisa diapapain Karena harga yang Sangat murah Tadi ya Betul sekali Oke Terus ada tingkat Peningkatan kesejahteraan gak sih Masyarakat yang kemudian bergabung Di perusahaan ini Memang ini masih Pelan-pelan Mau kita benahin ya Karena memang Salah satu Problem yang ada Adalah Mengenai masalah Penanganan Yaitu Disquality Karena dengan keterbatasan Yang ada Misalnya Peralatan Kurang es Pabrik es Apa Suplainya Tidak mencukupi Sehingga kadang ada yang nelayan Nangkap ikan Hasil melimpat Tapi Tidak dikasih es Nah ini kan Tidak fresh lagi Tidak fresh lagi Quality menurun Nah itu Yang kalau saya lihat Memang Ada Kehilangan Potensial Loss Itu sekitar bisa 40% Cukup signifikan kan Padahal kalau memang Dijaga Mutunya Mereka akan Lebih sejahtera lagi Gitu loh Ya makanya ini pelan-pelan Lagi kita benahi Mengenai Masalah Kualitas dulu Sekarang karena Yang kita harus Tekankan Dan kita harus Edukasi Ke nelayan Adalah You have to think About quality Not quantity Anymore Gitu loh Oke Karena jumlah banyak Kalau kualitasnya rendah Juga tidak bisa diserap Gitu ya Betul Dan mereka juga Akan mendapat harga yang murah Karena kan Kualitas sudah berubah ya Iya Gampang gak sih Ngedukasi Nelayan ini Wah cukup Cukup tough juga Ya pelan-pelan Makanya kita edukasi Karena kan dengan Cara kita membedakan harga Antara yang bagus Dengan yang Kurang bagus Nanti lama-lama Mereka akan paham Gitu loh Nah Pemberdayaan Atau merangkul Masyarakat Menangkul nelayan Di berbagai wilayah Di Indonesia ini Hanya dilakukan pada Bapak-bapaknya saja Atau juga Perempuan-perempuan Ini Yang ada di daerah tersebut Juga di Di apa Dirangkul Oleh perusahaan Ada gak Ada dong Kita juga ada lakukan Pemberdayaan Kan yang diperlukan Cuma bapaknya doang Melaut Betul Kalau ibu-ibunya Di pengolahannya Oh oke Itu dilakukan oleh perusahaan Apa saja pak Jadi misalnya Kita lebih banyak Merkrut Ibu-ibu ya Yang perempuan Di unit pengolahan ikannya Karena biasanya Bapak-bapaknya ke laut Ibu-ibunya Tidak ada kekerjaan Ya kita Kita ajak Udah kamu Bantu kerja disini Terutama kita utamakan Di setiap Unit pengolahan ikan kita Kita berdayakan dulu Masyarakat setempatnya dulu Kalau kurang Baru kita Cari lagi Dari daerah lain Dari luar Gitu ya Selain itu juga Perseroan juga Sedang menerapkan Salah satu rencana Strategis juga Kita mau menerapkan Program Social corporate kita Gitu loh Karena memang Kita lihat Saat selama ini Memang Fishing master Di Indonesia Atau kapten-kapten kapal Di Indonesia Rata-rata kan semua Sistemnya adalah Sistem gaji dan bonus Tapi kan mereka Gitu-gitu aja Nah kita sekarang ini Mau menerapkan Strategi kita Yaitu social corporate Di perikanan tangkap Yaitu Ingin mengajak Nakoda-nakoda Yang memang Handal Sebagai Pemilik dari kapal Oke Caranya gimana ya? Biar ada Mereka punya rasa Memiliki Dengan gitu kan Mereka juga bisa Menambah ya Kesejahteraan mereka Caranya seperti apa Pak? Boleh di sharing gak? Siapa tau Masyarakat makin tertarik Gitu kan Untuk bergabung Gak cuma jadi nilaian saja Tapi ternyata juga bisa Ada ownershipnya disitu Gitu ya Betul Jadi Pilot project yang sedang kita lakukan Kita lagi uji coba dulu 10 kapal 10 kapal kita Apa Modernisasi Kita perbaiki Lalu Beberapa kapten Pilihan kita Kita ajak Kamu jadi Boss dari kapal ini Bisa jadi owner Dari kapal ini Yaitu dengan sistem Installment Gitu loh Oke Jadi mereka ke laut Hasilnya Kita sebagai offtaker Kita sebagai offtaker Nah nanti dari situ Dari bagi hasil Bagi hasilnya Nah itu nanti Akan sebagai cicilan mereka Untuk Jadi pemilik kapal Seperti itu Kayak Ini ya Kayak orang memiliki taksi Betul Kita justru Belajar Merepikit Dari sistem Ownership taksi Oke Kita mau coba nih Kalau di laut Bisa gak nih Plan kita ini Kita coba Implementasikan di laut Tanggapannya seperti apa nih Pak Wah responnya luar biasa Dari 10 Peminatnya Banyak sekali Banyak yang mau Cuman Sorry Kita coba dulu 10 Ya betul Kalau itu Setelah itu Kita Tingkatkan lagi Nah selain itu juga Pemerintah ini sebenarnya Kan juga mendorong Mendorong Bank-bank BUMN Untuk banyak Memberikan Fasilitas-fasilitas Pembiayaan Ke nelayan Cuman kan memang Gak gampang Beda sistemnya Kalau ke petani Betul Hasilnya lebih Pasti gitu ya Cuman kalau perikanan ini Kan mereka Agak Gimana ya Masih banyak Problem-problemnya Makanya ini kita mau coba Bridging nih Kita membantu mereka Dengan perbankan Karena kita lihat Memang Penyaluran kredit Ke industri perikanan Di Indonesia Oleh bank-bank Di Indonesia Baru kira-kira Paling 0,4% aja Jadi masih Rendah sekali ya Ini Berarti PRnya Masih PR edukasi Betul Macem-macem ya Makanya kita coba Pilot project ini Jika berhasil Makanya kita mau Menggandeng Perbankan Untuk yuk Bridging Ownership program Buat Nakoda kapal Seperti itu Itu diterapkan Di daerah mana Kalau boleh tahu Saat ini kita uji coba Di Jawa dulu Kenapa Supaya kita bisa Memonitor lebih baik Lebih dekat Padahal potensi Di luar Jawa Besar banget Yang secara nature Memang Jadi nelayan Betul Jadi ini salah satu Program pemberdayaan kita Terhadap masyarakat Pesisir Di Indonesia Kenapa sih Perseruan berani banget Pak Mengambil Langkah ini Padahal kan Probabilitas gagal Juga besar Gitu ya Boleh diceritakan Oke Pertama memang Untuk mencari Nakoda Atau fishing master Yang handal Itu kan gak gampang Betul Ya Antara Udah sistemnya Hijack-hack kali ya Betul sekali Seantar Antara perusahaan aja Bisa saling hijack Kan Gitu Dengan kita menerapkan ini Kita mau Nakoda ini punya rasa Kita memiliki Personal relationship Dengan perseroan Ya kan Dan juga Kita jamin Sebagai off-taker Dari hasil tangkapan itu Iya Karena memang Kita kan butuh barang Betul Jadi tidak hanya bicara Secara Market saja Kapital saja Tetapi Menyentuh hatinya Menyentuh emosinya Gitu ya Tetap memang Di Indonesia ini kan Kita perlu personal relationship Pendekatan Pendekatan seperti itu Itu masih Berperan besar lah Betul Betul Menarik banget Yang dilakukan oleh Perseroan ini ya Pak Ya Balik lagi nih Ke apa namanya IPO Yang dilakukan Beberapa bulan yang lalu Gitu ya Latar belakangnya apa sih Pak Oke Kalau boleh tahu nih Karena kan gak mudah ya Ngurusin perikanan aja Masih ribet Gitu kan Kok udah mau loncat nih IPO Iya Latar belakangnya Satu Kita memang Berpikir Sudah saatnya Kita Masuk Ke capital market Tujuannya adalah Memang kita lihat Seperti yang saya katakan Di awal Industri perikanan itu Belum terlalu banyak Awarenessnya Ini yang mau kita create Awareness terhadap Perikanan Indonesia Seperti apa Karena apa Jika kita dibandingkan Dengan Thailand Taiwan Industri perikanan ini Sudah sangat maju sekali Teknologi-teknologinya Juga maju Perikanan tangkapnya Juga maju Sedangkan di Indonesia Yang potensinya Begitu besar Kita masih Sorry to say Agak terbelakang Dari mereka Gitu loh Nah ini kita mau Create awareness Yang kedua Memang Dari 2021 Pemerintah itu Sudah Menggalang Ada Program Perikanan Terukur Dengan sistem kuota Oke Nah Itu kan juga Kita jika mau ngambil kuota Itu juga Nilainya cukup fantastis Makanya kita perlu Fundraising Tujuannya kita untuk Waktu itu Untuk Ikut berpartisipasi Dalam Sistem perikanan terukur Yang mau diterapkan oleh Pemerintah Itu salah satu Dasar Dari kenapa kita harus IPO Begitu loh Oke Nah setelah Terkumpul nih Karena kan tadi Over gitu ya Peminatnya Rencana bisnisnya Apa lagi nih Pak? Kita Rencana bisnisnya adalah Selain tadi yang Social corporate Yang mau kita lakukan Kita juga Mau masuk ke Value added product Yaitu pengolahan Jadi Merubah ikan Dari bahan baku Menjadi produk Produk ya Produk jadi misalnya File, steak Seperti itu Ini yang paling disuka Ibu-ibu nih Makanya Karena kan kita lihat Trendnya Sekarang millennial ini Udah gak mau repot-repot lagi Betul Kalau perlu lima menit Udah di Dari kulkas Udah di meja makan Betul Kalau zaman dulu Old fashion kita masih maunya Beli yang ikan utuh Kita yang Siangi sendiri Kalau sekarang zaman kan Sudah berubah Itu salah satu Strategi yang mau kita lakukan Nah yang kedua Juga Memang kita Aware Banyak Investor-investor asing ini Melihat Potensi Perikanan di Indonesia itu besar Cuman Memilih Calon partner Lokal di Indonesia Itu kan harus hati-hati Dan gak gampang Gitu Harus mencari partner yang tepat Nah Dengan kita IPO Publicly listed Kita juga Memayakinkan Ke calon investor Bahwa kita nih Clusted Dan kita gak mau main-main Gitu Karena kan Mereka dengan Aware Bahwa ini perusahaan IPO Ya pasti GCG dijalankan Lalu Kita gak Balan-balan Transparan Nah ini Itu supaya kita Memudahkan Pintu Investasi Dari asing Ke Indonesia Lebih mudah Sudah ada yang lirik? Sudah kita ada beberapa Potensi calon partner Yang mau Bekerja sama Sedang kita laki Lakukan Pembahasan-pembahasan itu Ternyata IPO ini Membuat perusahaan Membuat perseroan Jadi kayak gadis Yang baru keluar dari salon Wah yang lirik banyak Gitu ya ternyata ya Dan itu nantinya Juga akan membuat Apa Loncatan luar biasa Bagi perseroan sendiri Betul Terutama kita lagi Mau pengembangan Strategi selanjutnya Adalah di Perikanan Budidaya Nah perikanan Budidaya ini Kita mau menggandeng Investor-investor asing Nah salah satunya Yang sedang kita bicarakan adalah Tentang investasi Di perikanan Budidaya Itu juga jadi pasar tersendiri Pasar tersendiri Karena Ini adalah program jangka panjang Tanpa kita sadari By 2050 Ya penduduk dunia itu Ya mungkin 10 miliar orang Kebutuhan pangan Udah pasti Sangat dibutuhkan Ya Ngandalkan perikanan tangkap aja Gak akan Gak akan cukup Cukup untuk meng-cover Jadi gapnya cukup luas Gitu loh Untuk memenuhi pasar Ternyata strategi ayah Pada waktu itu Sangat jitu gitu ya Berbisnis Di yang jadi Kebutuhan manusia Makan gitu ya Betul Pangan Apalagi kita lihat nih memang Sejak Setelah selesai pandemi ini Krisis pangan kan Terjadi perang Ada krisis pangan Betul Itu sebenarnya Blessing in disguise juga Buat Indonesia ya Karena contohnya Kita melakukan kerjasama Dengan salah satu customer kita Di Australia Biasanya itu mereka Beli Kontrak Dari Russia Tapi karena perang Kebijakan politik Tidak bisa Mereka Stop untuk Hubungan bisnis dengan Russia Mengalihkannya ke Indonesia Termasuk ke PT Cilacap Yes Berarti ini Kemungkinan sahamnya Akan terus naik Terus naik Terus naik Gitu ya Mudah-mudahan Alhamdulillah Iya Tapi pasti ada tantangan nih Ketika Terkait dengan investasi Ini nih Pak Tantangannya apa saja nih Oke Pertama Tentunya SDM SDM itu juga Menjadi salah satu Tantangan kita Ya Karena membina SDM Yang mumpuni Terutama di Perikanan tangkap Maupun di pengolahan ikan ini Kita perlu waktu Untuk membina mereka Gitu Yang kedua Tantangannya adalah Mengenai Cash flow Ini kita harus Benar-benar Jaga ketat Jaga ketat Kita harus kawal dengan ketat Karena di industri Perikanan ini Kita kalau belanja Bahan baku Itu sistemnya Cash and Carry COD udah Gitu loh Kita beli Kadang-kadang menelayan Gak boleh ngutang Harus bayar Harus bayar saat itu juga Sedangkan kita Kalau mau Memproses produk Perikanan ini Kan butuh waktu Mungkin bisa seminggu Bisa dua minggu Baru kita kirim ke bayar Bayar pun kadang Bayar mungkin Seminggu Jadi ya ini Pengaturan cash flow Juga harus kita Manage dengan baik Gitu loh Yang ketiga Yaitu adalah Bahan baku Bahan baku Tentunya dengan Saat ini Terjadi krisis Bahan bakar Bahan bakar Harganya tinggi sekali Kapal-kapal Hanya sebagian kecil Yang ke laut Banyak masih Yang wait and see Karena faktor bahan bakar Harga cukup tinggi ya Di Jawa maupun Di Indonesia Timur Sehingga ini Berimbas kepada Harga bahan baku Juga naik Gitu loh Yang keempat Memang Faktor logistik Faktor logistik Di Indonesia sendiri Kita terdiri dari Banyak pulau Sentra-sentra Sentra-sentra Pendaratan ikan Di Indonesia Tengah Dan di Indonesia Timur Kan kebanyakan disitu Nah logistik ini Menjadi challenge Buat kita nih Terutama domestik Buat di domestik ya Logistiknya Terus terang aja Domestik Harga kontainer River domestik ini Harganya lebih tinggi Daripada saya ekspor Dari Jakarta ke Jepang Itu antara Indonesia saja Padahal hanya antara Indonesia saja Dari Papua ke Jakarta Kontainer 20 feet Harganya lebih mahal Daripada saya ekspor Dari Jakarta ke Jepang 40 feet Oke Jadi itu kan cost ya Costnya luar biasa ya Costnya banyak Kebuang itu di logistik Padahal kalau memang logistik ini Bisa dipecahkan masalahnya Tentunya Yang menjadi benefit Juga nelayan Betul Karena kan nelayan-nelayan situ Akan harga beli Harga jualnya Akan lebih tinggi lagi Oke Itu jadi tantangan juga Betul Oke Jadi PR panjang juga Untuk perseroan Apa namanya Terus melakukan perbaikan-perbaikan ya Pak ya Perseroan maupun pemerintah Pemerintah juga Infrastruktur Infrastruktur Iya Nah terkait dengan infrastruktur Ini juga Kemudian beberapa waktu yang lalu Kita dengarkan banyak pencurian ikan Karena emang surga gitu ya Indonesia itu surga banget Untuk ikan Nah Ini juga menjadi ancaman Tidak sih untuk perseroan Betul Itu kita gak pungkiri Untuk di Sektor itu Di hulunya Bisa ada potensi Terjadi Pencurian Pencurian dalam arti Pencurian hasil tangkapan Maupun bahan bakar Oke Nah makanya Salah satu Social corporate strategy kita itu Juga untuk pencegahan itu Oke Supaya kapten punya rasa memiliki Terhadap aset itu Sehingga Dia akan menjaga Dengan benar Kalau tidak Dijual di tengah Laut gitu ya Oke Menarik Nah sebelum Beralih pada Hal lain nih Saya pengen tau banyak tentang Apa namanya Integrated Tadi nih Saya pengen kasih tau juga Ke rekan Bincang Mita nih Pak William Sutioso ini Kita seumuran ya Pak Iya kayaknya Saya selalu ngaku gitu Pak Soalnya Pak Biar awet muda selalu Biar awet muda Iya Salah satu finalis global Mewakili Indonesia Dalam kompetisi Startup Perikanan FIS 2.0 Tahun 2017 Di Stanford University Stanford University California Dan menjadi Direktur utama PT Cilacap Samudera Fishing Industry TBK Pada 28 September 2021 Soal Ikan-ikan Beliau menguasai Soal marketing Dan lain sebagainya Beliau menguasai sekali Yang paling utama nih Memiliki visi yang luar biasa Visi-visi luar biasa Untuk pengembangan Sektor Industri Perikanan Dan penerapan teknologi Yang berkelanjutan Kayaknya Di balik semua teknologi tadi Bapak nih ternyata Nih Pak Kenapa sih kemudian Integrated ini menjadi Pilihan Kenapa sih gak di end product Saja Kan lebih gampang nih Memperbesar di end productnya Gitu ya Pak Iya Kenapa harus ngurusin kapal Ngurusin nelayan Karena kita melihat begini Ya kalau kita di hilir saja Salah satu problem utama Adalah pengadaan bahan baku Karena jika kita 100% Ketergantungan Ini sangat bahaya sekali Untuk Sustainability dari Perusahaan Ya Jadi kita memang memiliki strategi Bahan baku Ya kita paling tidak Ada sekian puluh persen Dari Hasil tangkapan kapal kita sendiri Gitu loh Karena ini Hubungannya adalah dengan Keberlangsungan dari perusahaan Ya Untuk tetap eksis Gitu loh Nah selain itu juga menjadi Nilai tambah kan Menjadi nilai tambah dari Perusahaan Supaya kita juga bisa Paham terhadap Seasonality Dari Ikan-ikan Tangkapan di Laut Indonesia Jadi kita bisa tahu Dan bisa Memprediksi Gak pakai kira-kira ya Iya Di Laut ini Kira-kira dari bulan sekian Sampai sekian Banyak ikan ini Oke Nanti bulan berikutnya Banyak ikan apa Jadi kita bisa memprediksi Dan itu memakai teknologi Kita ada lagi Melakukan beberapa kerjasama Dengan beberapa universitas Untuk uji coba Penerapan teknologi Perikan tangkap Buat di kapal kita Kita lagi melakukan uji coba Semoga mudah-mudahan Uji coba ini dapat berhasil Dan bisa kita terapkan Gitu loh Jadi ini memperkecil Apa namanya Lossnya juga Dan waktu Barangkali ya Pak Betul Kalau saya ini Sering mancing di laut Meskipun mabukan Kalau sudah di tengah laut Mati mesin Ada alun Pasti tambah pusing Sudah gitu nunggu lama Ternyata zonk Ikannya tidak ada Itu yang coba dihindari Oleh perseroan Betul Karena ini semua kan Laut ini kan Sangat Hubungannya sangat Tersekali dengan Scientific base data ya Gitu loh Nah saya selalu itu Suka mencoba hal-hal yang baru Menggunakan teknologi Misalnya beberapa Universitas di Indonesia Fakultas perikanannya Ada Mau mencoba Sesuatu hal yang baru Di perikanan Yuk kita kolaborasi Kolaborasi Jadi kita pun juga ada Beberapa inisiatif-inisiatif Kolaborasi Dengan beberapa Universitas Ternama di Indonesia ya Untuk kita coba Terapannya itu Di perikanan Gitu Ini menarik banget nih Ada perseroan Yang mau Bekerja sama dengan Fakultas-fakultas Perikanan gitu ya Untuk pengembangannya gitu Biasanya kan yang dipikir ya Cuan-cuan-cuan-cuan gitu Enggak di researchnya gitu ya Pak ya Iya betul Kenapa mau investasi Di situ juga Karena gini ya Kita lihat Saya melihat Ya Sebenernya Akademisi Indonesia ini Sangat bagus sekali Banyak meng-create Satu hasil Barang-barang inovasi Cuman sayangnya Kadang gak bisa dimanfaatkan Akhirnya Hanya menjadi paper Ditaruh di rak saja Nah kan sayang ini Potensi-potensi Sebenernya mungkin ada ya Mungkin dari sepuluh Yang bagus satu Tapi kenapa enggak Kita coba gitu loh Oke Siapa tahu Nanti ada satu yang berhasil Ini akan menjadi hal yang luar biasa Buat kemajuan sektor Perikanan Indonesia Tunggu tunggu Jangan-jangan nih Bapak Ini punya vision gini ya Kalau kita lihat di tayangan televisi gitu ya Pemancing-pemancing Atau soal perikanan Di luar negeri itu Dibuat dengan sangat menyenangkan Sangat kompetitif gitu ya Tetapi basicnya adalah Teknologi Apa Jangan-jangan Bapak punya cita-cita juga Perikanan di Indonesia itu Menjadi semenyenangkan itu Dan prospeknya luar biasa Harapan saya gitu Bisa Membangkitkan perikanan Indonesia lah Dengan teknologi ya Karena tentunya sekarang Dengan biaya operasional yang tinggi Kita harus berpikir secara efisien Seperti itu Oke Menarik Menarik ya Pak Sejauh ini sudah berapa kampus yang diajak untuk bekerja sama Sementara kita ada bekerja sama dengan IPB University Baru satu kampus sih Tapi luar biasa Fakultas perikanannya cukup Maju ya Banyak hasil inovasi-inovasi yang Mereka kembangkan Kita ajak kerja sama Yang kira-kira related Dengan industri kita Dan bisa di implementasikan di Perusahaan gitu ya Dan itu barangkali juga menjadi salah satu cara Untuk mendorong perikanan di Indonesia itu Yes Betul sekali Betul sekali Oke Kalau digitalisasi apa lagi yang dilakukan oleh perusahaan nih Pak Dari penangkapannya Sampai ke end productnya itu apa saja nih? Yang sudah kita terapkan di perusahaan internally adalah Kita menerapkan di akunting kita Divisi akunting kita Kita investasi di ERP sistem kita Oke Kita menggunakan Microsoft EX Dynamic Untuk Ini Divisi akunting kita Supaya kita bisa memonitor End to end dari Total costing kita Itu salah satu Dan gak ada kebocoran Gitu ya Salah satu inisiasi yang sudah kita lakukan Nah yang kedua Kita ada rencana Untuk bekerja sama Dengan salah satu startup Ternama di Indonesia Untuk kolaborasi nih Karena sekarang saya berpikir Memang Di Indonesia Kalau kita mau Sendiri Besar Kita gak bisa jalan sendiri Betul Kaki kita cuma dua Tangan kita dua Waktu 24 jam Nanti gak ada waktu dong Buat keluarga Iya ya ya Kolaborasi is a key Kolaborasi is a key Jadi penting sekali kita berkolab Ya Berkolab Makanya kita Ini belum bisa disebut namanya nih Belum dulu Kita kolaborasi dengan salah satu startup Ternama di Indonesia Untuk mengenai big data Di perikanan Big datanya ya Bukan penjualan produknya ya Ternyata ya Betul Oke ini yang gak kepikir oleh banyak orang Barangkali ya Kalau kerja sama dengan startup Biasanya di end produknya gitu Kenapa itu yang diambil Pak? Karena menurut saya Ini sangat penting sekali Supaya kita bisa memprediksi Musim-musim Dari tangkapan di Indonesia Oke Karena setiap wilayah pengelolaan perikanan Setiap musim Itu beda-beda nih Hasil tangkapannya Gitu Nah ini yang harus kita Aware Dan harus kita pelajari Supaya kita lebih precise ya Barang apa ini yang mau kita lakukan Di bulan ini Seperti itu Dan ini nantinya akan menjadi Harta perusahaan ya Perseroan ya Karena akan mempunyai Peta Penangkapan Dan barangkali juga memprediksi Jumlah Ikan yang ada disitu pula gitu ya Mudah-mudahan Harapannya sampai situ Oke Karena ini akan jadi pola kan ya Setelah Dengan big data ini Akan jadi pola-pola tertentu gitu ya Menarik 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 Iya Mudah-mudahan segera terlaksana ya Pak ya Mudah-mudahan Karena ini Di PR ini Karena efektivitasnya pasti akan Luar biasa juga gitu ya Dari sisi Apa namanya Bahan baku yang didapat pula nanti ya Karena ini kita mau create ekosistem juga Dengan yang Apa Sistem ownership Dari kapal itu Gitu Oke Kita mau gandengkan lah Jadi di wilayah kamu Ini nanti Apa saja sih yang potensial Kapan saja gitu ya Dan disesuaikan dengan Jenis kapal barangkali juga ya Selain itu juga dengan sistem Credit scoring Terhadap dari Nakoda-nakoda itu sendiri Gitu kan Oke Kebayang Tidak mudahnya Mengajak Nelayan Untuk kemudian Lompat di dalam Apa Gaya bisnis yang seperti itu ya Pak ya PR panjang itu Cuman kita harus coba lah Kita harus coba Kalau kita gak coba Kita gak tau Iya betul Kalau kita gak memulai dari sekarang Kapan lagi gitu kan Betul Jadi ini opportunity ya Iya betul Ternyata perang di negara lain Jadi berkah di tempat lain pula Gitu kan Oke Kalau ada tidak sih Ketika mau IPO Atau sesudah IPO itu Tantangan dari sisi regulasinya nih Pak Ada Memang Sama Dengan beberapa industri Sumber daya alam Lainnya Tantangan terbesar Nomor satu Adalah di masalah Regulasi Pemerintah Oke Jadi Untuk di zone Di industri perikanan tangkap ini Regulasi pemerintah Ini adalah salah satu tantangan terbesar Di perikanan tangkap Gitu loh Karena ini hubungannya dengan sumber daya alam Pemanfaatan sumber daya alam Nah Ini Makanya kita untuk perikanan tangkap ini Kita strateginya tidak bisa membuat jangka panjang Selalu jangka pendek Ganti menteri aja Tiba-tiba Regulasinya ganti lagi Baru setahun atau dua tahun ya Dan ini membuat Membuat perseroan selalu Was-was terus Gitu loh Makanya kita coba strategi yang lainnya juga Ya Supaya kita bisa Mengikuti Gitu loh Makanya contoh tadi Salah satu Keputusan kita kenapa mau IPO ya Kita mau fundraising Seandainya nanti Zona perikanan terukur Perizinan masalah itu Terjadi di implementasi Kita paling tidak sudah siap Untuk pendanaannya Seperti itu Kalau di industri seperti ini Ada asosiasi yang menaungi tidak sih Pak? Ada Ada beberapa asosiasi yang menaungi Ya Jadi asosiasi yang menaungi di perikanan tangkap ini Ya cukup unik ya Karena asosiasinya itu Mengikuti jenis alat tangkap Bukan asosiasi perikanan secara Makro Tapi Secara spesifik aja Alat tangkapnya apa saja nih Pak? Misalnya Long line Oke Rawai panjang itu Lalu asosiasi pursen Pukat cincin Pukat ya Asosiasi Kapal udang Oke Lalu Asosiasi Apa Mungkin yang kayak Pak Guyuban-Pak Guyuban secara regional ya Oke Jadi cukup Banyak ya Banyak ya Jadi ini Menggabung-gabungkan Permasalahan-permasalahan ini Yang ada di setiap asosiasi beda-beda nih Tidak mudah gitu Tapi itu cukup membantu tidak ketika harus bergian dengan pemerintah terkait dengan regulasi misalnya? Ya Ada yang membantu Ada yang Belum juga Karena mungkin di satu WPP Itu Kadang bisa dua Sampai tiga jenis alat tangkap Jadi Berpikiran Jika kita mau berkecimpung di industri itu Kita harus mengerti dulu Makanya begitu saya waktu itu bergabung di perusahaan oleh ayah saya Ayo ikut ke laut seminggu Jadi saya ikut kapal ikan kita Coba apa yang terjadi Diceritakan Pak Cukup banyak ya Ternyata Satu tempat tidurnya terbatas Kita tidur dengan kru kapal, nelayan Alasnya papan aja Nggak ada Springbed lah Jadi tidur di papan Di dek kapal Lalu ya Kalau ada gelombang Kita tidur ke kiri ke kanan Jadi ya sulit tidur juga kan Nggak biasa gitu loh Nah cuman Ini pengalaman yang berharga sekali buat saya Gitu loh Karena kita jadi tahu Kita ke laut Wow Nyata Kita itu Hanya setitik kecil aja Di laut yang luas itu Betul Begitu loh Dan nggak ada siapa-siapa Begitu loh Kalau terjadi apa-apa Wah ya sudah Selesai sudah Komunikasi juga tidak mudah Komunikasi tidak mudah Nggak ada signal Ya kan Ya Makan seadanya aja Jadi apa yang kru kapal makan Bikin ya kita ikut Gitu loh Gitu Ya Yang Menariknya lagi Ternyata Saya seminggu di laut Saya nggak mabok laut loh Oh ya Padahal jarang-jarang ke laut Tapi seminggu di laut Nggak mabok laut Wow itu amazing sekali Iya bener Karena setiap saya ke laut Pasti mabok laut Dan itu Lama kan Ilangnya Dan disitu saya belajar Oh ternyata ya Perikanan tangkap itu Seperti ini Cukup tough Gitu Di laut itu cukup tough Tapi apa sih yang dimaksud Dari ayah gitu ya Untuk mengajak Bapak sebagai pucuk pimpinan gitu ya Tapi kemudian diajak Ke laut Nggak sehari dua hari Nggak kemudian Pagi berangkat Besoknya pulang gitu ya Tetapi seminggu apa Maksudnya Yang terselubung dari ayah nih Karena dia mau Kita Untuk belajar Nih loh ya Kehidupan sebagian lain itu Tough Nggak gampang Ya Jadi You harus bener-bener Gitu loh Harus bener-bener Bekerja dengan baik Karena Kita cari Ikan di laut itu Nggak semudah Apa yang Orang-orang pikirkan Gitu Seberapa toughnya Itu di laut Ya kan Resikonya Dan sebagainya Itu Tujuannya salah satunya Adalah supaya kita Mengerti inti bisnis Dari Apa yang kita lakukan Tidak hanya ngejar Output 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 Gitu ya Dan Saya lihat juga Ayah saya itu Mengajarkan Cara-cara Seperti orang Jepang Ya Yaitu Datang Lihat Dan pelajari Gitu loh Oke Jadi supaya kita Tahu Jadi begitu kita ngomong Kita udah tahu Gitu loh Karena kita melihat Bukan cuma mendengar aja ya Kita mendengar Tapi kita melihat juga Gitu loh Oke Satu lagi nih Pak Di meja makan Apakah selalu tersedia Ikan sebagai lauk Selalu dong Selalu ya Saya suka seafood Oke Saya nunggu diundang Untuk makan seafood Siap Iya Dari persoalan sendiri Ada outlook Atau ada target tertentu Setelah IPO Kemudian semakin berkembang Apa sih yang menjadi vision Bapak gitu ya Sebagai pucu pimpinan Untuk menggerakkan Korporasi ini Menjadi lebih Lebih agile Kemudian lebih Ada lompatan-lompatan lagi Baik Kita Tujuan kita Salah satunya adalah Supaya Perikanan Indonesia ini Bisa Exist Di Panggung internasional ya Karena Selama ini Memang kita adalah Mayoritas itu Penyedia bahan baku Buat negara lain Akhirnya misalnya Contoh Made in Thailand Atau made in Vietnam Padahal mungkin aja Itu bahan baku dari Indonesia Nah ini kita kan harus Men-create Brand Indonesia Jadi produk Indonesia Bisa Diterima Di Pasar dunia Gitu loh Jadi itu salah satu Misi kami juga Yang kedua Kita mau Merevolutionize ya Indonesia punya Fishing industry Salah satunya Seperti yang tadi saya sudah Merevolusi ya Pak ya Gitu loh Bukan lagi Memperbaiki Mengembangkan Tapi revolusi ya Mengintegrasikan Sistem kepemilikan Teknologi Disitu Kita mau mencoba Gitu loh Oke Itu jadi PR Panjang gitu ya Nah Kira-kira punya target Tidak sih Untuk melihat Perubahan-perubahan itu Akan terjadi Short termnya Kapan Long termnya Kapan Ya untuk yang Short term kita Adalah satu Target saya ini Kita uji coba Sebentar lagi Kita akan melakukan Uji coba Dengan IPB Di Perikatan tangkap Ya Mudah-mudahan Waktu dekat ini Kita mau coba Implementasi Alat yang Kita coba Di laut Setelah itu Kita pelajari Karena ini perlu Riset Ya kan Teman-teman dari Teman-teman mahasiswa Dari IPB pun Juga ada yang ikut Terlibat Ya Harapan saya Dengan Data Yang bisa kita Kumpulkan Hasil riset Nah ini bisa kita Realisasikan Menjadi Peluang bisnis Baik Perseroan Maupun Dari universitas itu Sendiri Karena nanti Universitas itu Jika kita Memanfaatkan Hasil inovasi Dari mereka Mereka akan dapat Royalty juga Ah oke Jadi menarik juga Untuk dunia Dunia akademisi Ya betul Pak kau boleh tahu Nih Konsumsi Apa namanya Makan ikan kita itu Berapa sih Pertahun Per orang Saya Rasa kita masih rendah Angka pastinya Saya masih Belum tahu ya Cuman yang Saya tahu Kita konsumsi Ikan itu Masih rendah Masih aware Kurang awareness Untuk konsumsi ikan Salah satu faktornya Adalah Ya Orang-orang kita itu Masih pengennya Makannya Ayam Gitu ya Gitu loh Nah makanya ini Perlu kita Tingkatkan lagi Untuk konsumsinya Edukasi apa yang dilakukan Oleh perseroan Kemudian pak Ya salah satunya Adalah kita Yang tadi saya bilang Bu Kita harus bikin Awareness nih Kembung itu Bahwa omega 3 nya Lebih tinggi Daripada Salmon Oke Ya kan Nah yang kedua Harga Supaya lebih terjangkau Gitu ya Supaya Masyarakat kita Lebih banyak Mengkonsumsi Ikan Dengan harga Agak miring Gitu ya Mereka Lebih Mau beli ikan Daripada daging Gitu loh Ya Oke Oke Satu lagi pak Terkait dengan PT Samudera Jelaca Fishing Industry ini Negara mana sih Yang Apa Menjadi Kolaborator Terkait dengan Teknologi Termutakhir Aqua Kultur ini pak Oh ya Kita sekarang ini Lagi penjajakan Kerjasama Dengan Norwegia Oke Dengan Norwegia Kebetulan minggu lalu Kita Sudah signing MOA nya Ini yang terbaru nih ya Yang terbaru Kita sudah signing MOA dengan Norwegia Salah satunya Di bidang aquaculture Karena kita tahu Memang Aquaculture di Norwegia Itu kan Sangat maju ya Sangat advance Teknologinya Nah Yang kita tahu Di Indonesia saat ini Adalah Salmon Norway Ya kan Nah cuman kan kita Gak bisa budidaya Salmon di Indonesia Karena kita Tropical Country Salmon itu kan Negara subtropis ya Betul Nah kita mau Mencoba Teknologinya mereka Yang sudah implementasikan Di sana Kita bawa nih Ke Indonesia Gitu Dengan penyesuaian Dengan penyesuaian Terhadap produk Yang bisa kita budidayakan Di Indonesia Ah oke Dan itu akan jadi Pasar tersendiri nantinya ya Betul Oke Baik terima kasih pak William saya jadi belajar banyak Hari ini Karena mengenal Dunia ikan gitu ya Jadi luas lagi Dan ternyata ini Prospek bisnisnya Luar biasa Congratulation Untuk semua capaian PT. Cilacap Samudera Fishing Industry TPK Dari MOU nya Dari teknologi yang Digunakan Integrated system nya Dan yang paling menarik Tadi adalah Pemberdayaan Masyarakat Baik laki-laki Ataupun perempuan Masuk ke dalam Industri ini Pak William Thank you banget Sudah Bincang-bincang Dan juga memberikan Edukasi Pada kita Semua Sama-sama Kita akan jumpa lagi Kesempatan yang lain Pak William ya Thank you Bu Thank you Rekan Bincang Emiten Itu tadi Ternyata Surga Di Indonesia Kita juga Yang harus Kelola Dan jangan sampai Surga ini Diambil Atau dilirik Oleh negara-negara lain Sehingga kita tidak bisa Menikmati Surga ikan Yang ada di Indonesia Jumpa lagi Di Bincang Emiten berikutnya Saya Emitus Wandari Mohon diri Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi